Oh iya Oke Bro kita ketemu lagi nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mudah rekaman recording menggunakan keyboard langsung di dalam keyboard simak terus videonya ini bagi kora harmoni aku kok kakak saya pilihkan luar kue kok kakaknya kok kakaknya anggung ke kiri Tidak, kulit bergede, aku tadi pengen Aku, lihat mistah kamu Ojo, 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 ojo Tidak, kulit berdiri, aku tadi pengen Ya oke, kita ketemu lagi Jadi tadi itu adalah contoh lagu berjudul Anumu Gede Jadi itu tadi langsung saya rekam menggunakan keyboard Yamaha PSRS X900 ini Beserta mic wireless merek asli Mic wireless murah meriah tapi suaranya jauh seperti ini Nah ini ada indikatornya bahwa ini memang mic wireless Kalau disini ya gak kejangan Kalau disini ya kurang pekan Nah sebelum kita masuk ke intim videonya Ini di depan kita ini ada keyboard Yamaha PSRS X900 baru Nah peserta mic wireless ini juga baru Untuk unit Yamaha PSRS X900 ini Ini pesanan untuk mas Gary Tarigan yang berada di Tambun Selatan Tambun Jakarta Orang Jakarta Orang Jakarta itu aku kibat Neng aku Padahal kalau pun saatnya mal-mal gede Sak ganku gede Nah Sedangkan mic wireless ini Ini pesanan untuk dikirim ke Surabaya Surabaya Lupa tadi namanya Pak siapa Pokoknya ini kita besok kirim ke Surabaya Nah oke Jadi disini Saya itu merekam langsung di keyboard Nah ini rekamannya ini sedang berjalan Tidak ke komputer atau tidak ke perangkat lain Jadi langsung nih Ini colok ini antenanya langsung colok Dan saya merekam menggunakan keyboard SX900 ini Ini makanya ada efeknya Karena memang saya kasih tipis-tipis Setipis dompetmu Seperti itu Ya suaranya seperti ini Mic asli ini simple Dan juga cukup powerful Jadi setiap pembelian itu ada dua unit seperti ini Nah Seperti ini Untuk info lengkapnya Ini sudah pernah saya bahas tuntas Di video yang nanti ada linknya di deskripsi Kalau teman-teman mau nonton Review saya tentang mic ini Itu ada di video yang itu Nanti tak sematkan di deskripsi Tak bahas tuntas Kalau disini ya Saya cuma langsung contohnya saja Kurang lebih seperti ini Nah kenapa kok mic wireless asli ini saya bilang simple dan mudah Ya yang jelas mic wireless ini tidak memerlukan kabel Aku pakai baterai Dan juga receiver-nya Atau penangkap sinyalnya itu kecil bro Ini di depan ini Cuma kecil bro Cuma segini bro Jadi simple Mau kita bawa kemanapun Kita mau rekaman dimanapun Bisa tinggal colok Cetit beres Rekam dari keyboard langsung Bisa sambil nyanyi Bisa sambil duet Karena ini micnya ini dua Ini belum tak pasang baterai Karena disini itu Ini menggunakan baterai Baterai jam Batu jam itu Terus yang disini Retriever-nya Itu juga menggunakan baterai yang bisa di charge Nah Mau ganti baterai pun bisa Tapi ini bisa di charge juga Yang ini ganti bro Enggak di charge Soalnya kalau di charge nanti ribet Mending langsung ganti Misalnya pas dipakai Lobet Nah Masuk detak nge-charge Kan ribet Kalau ini bisa Langsung ganti baterai Sedangkan receiver-nya Itu di charge Enggak apa-apa Soalnya Waktu dicolok Jika lo bet Itu sambil di charge pun Bisa banget Mantap juga Yang jelas simple Hargani murah Simple Mudah Dan mewah Murah meriah Senang kamu lah Yang murah-murah Ini solusinya Kalau Teman-teman membutuhkan Sebuah perangkat yang simple Dan bisa digunakan Untuk Ber-Karaoke Ataupun Ber-Recording Jadi untuk PSR-SX700 Atau 900 ini Ini caranya simple sekali bro Kalau mau karaoke Pakai mic ini Ini tinggal dicolokkan saja Nah Ke input mic ini Terus disini kan ada Volume Kita bisa atur Jam 12 Kalau kurang ya ditambahin Ini saya atur di Jam 12 saja Tes-tes Nah Ini saya sudah Mencoba memasukkan Coba kita Lihat dulu Sinyalnya Wah Dahlah Ini anggal Betul-betul Ini Sinyal mic Tes Halo 1, 2, 3 Nah Ini sudah Masuk Kita Gedekan Atau kita Besarkan Ini sudah Masuk Ini suara saya yang asli Terus Ini ketika Saya memakai mic Dari asli ini Suaranya Pasti renyah Ini langsung Saya rekam Pakai hp saja Tidak pakai Soundcard Atau komputer Nah ini kalau Suara saya yang mentah Begini Urung digoreng Selanjutnya Ini suara saya yang matang Tentunya Sangat-sangat Justice Nol nil Nah Dengan mudahnya Perangkat ini Ini bisa kita pasangkan Atau kita bisa hubungkan Kemanapun Misalnya ini mau ke mixer Bisa Langsung colok Ini kalau Kalau saya contohkan Disini ada mixer Tapi ini kalau tak copot Ini suaranya mati Karena ini sedang Rekaman atau recording Sedang berlangsung Tinggal colok Jedet Jadi Mau untuk komputer Tinggal colok Kesongkat Jadi Karena ini menggunakan Colokan TRS TRS Yang ukurannya Agak besar itu Standar mic Seperti itu Jadi semua perangkat Yang ada Colokannya Bolongannya Itu bisa Dimasukkan Semua Selain itu Juga Terdapat Adapter Nah Ini lebih kecil lagi Ini fungsinya Jika Perangkat kita Itu hanya Menggunakan TRS yang 3,5 mili Cilik pol Sanggot mula Ya Ini menggunakan Seperti ini Ini untuk adapter Tapi rata-rata ya Gak usah pakai ini Langsung saja Colokan Atau kita cari Speaker aktif Itu semuanya Sudah ada Bolongannya Seperti ini Seperti di keyboard ini Nah ini juga ada Variasinya Nah ini untuk Pelindung mic Contohnya seperti ini Masukan Pelan-pelan Jangan kenceng-kenceng Uh Mantap jiwa Nah ini Untuk menggelundung-gelundungkan Jika mic Ditaruh Maka ini Tidak akan Gelundung kemana-mana Seperti itu Nah Seperti ini Dustbooknya Tapi hati-hati bro Ini itu kalau beli Hati-hati Karena ada Kawinya Yang jelas Necmen pasti Beli dari saya Justice West pasti nanti sampai rumah Mas Tolong tutorialkan caranya Pasti langsung Begitu Kurang lebihnya Seperti itu Simple Murah Mewah Dan juga Justice Nol mil Nah Jadi itulah tadi Fitur keunggulan Dari SX900 ini Bisa merekam Vokal Dengan berbagai efek Seperti tadi Ada vokal harmoni Suara duanya Seperti ini contohnya Tes Satu Dua Tiga Dicoba Tes Satu Dua Dicoba Tes Satu Dua Dicoba Nah itu Adalah Vokal Nah Tidak falas Suara Saya Belum Vokal Harmoni Kurang lebih Seperti itu adalah Contoh dari berbagai efek Yang ada di Unit SX900 ini Tentunya Tidak cuma itu Ada banyak pilihan Nanti di menu Yang ada tulisan Mix setting ini Tinggal pencet Dua kali Tuk-tuk Sudah muncul Efek-efek banyak Bahkan kita bisa Mengotik sendiri Feedback-feedback Kebesaran Kita bisa Mengotak Ate Sendiri Mau Seperti apa Seleranya Tinggal kita Simpan Dan kita Jadikan Preset Sangat Mantap Jiwa Nah Jadi Simple Zaman Sekarang itu Mau rekaman Tidak perlu Beli mixer Mahal-mahal Tidak perlu Beli komputer Tidak perlu Pakai Soundcard Punya Kibetok Punya Mix Wireless Tinggal Colok Ceglek Simple Haru Dut Kendereng Haru Nyanyi-nyanyi Rekaman Upload TikTok Sopongerti Spiral Oke ya bro Jadi seperti itulah Tadi adalah Contoh Atau Cara Simple Rekaman Langsung Menggunakan Keyboard Yamaha PSR SX900 Semoga Video ini Bermanfaat Jika ada Ilmunya Sedikit saja Semoga Menjadi Bahan Wawasan Teman-teman Oh ternyata SX900 Sesimpel Itu Untuk Melakukan Rekaman Bahkan Ini Masih Terus Berjalan Rekamannya Oke Jika ada Pertanyaan Silahkan Tulis Kolom Di Komentar Jangan Lupa Like Like Jangan lupa Like Comment Dan Subrek Terima kasih Setelah Menonton Jaga Kesehatan Selalu Kita ketemu Lagi Di Next Video Sampai Jumpa Sampai Sampai